Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Komisi Pemilihan Umum membantah bahwa situs Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL dan tim Helpdesk tidak menjalankan fungsinya dengan baik saat tahapan pendaftaran PARPOL calon peserta pemilu 2024. KPU meminta agar petugas KPU bawah selu di daerah harus meningkatkan komunikasi yang harmonis dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing penyelenggara. Pihak KPU juga meminta agar anggota bawah selu di daerah mengisi formulir pengaduan sesuai dengan prosedur KPU. Sebelumnya, bawah selu DKI Jakarta mengaku mengalami kendala keterbatasan akses pengawasan dalam akses SIPOL milik KPU. Bawah selu DKI meminta KPU untuk menindaklanjuti kritikan itu agar proses verifikasi administrasi PARPOL calon peserta pemilu tahun 2024 dapat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan potensi pelanggaran administrasi pemilu serta sengketa proses pemilu.